Halo sobat bonsai dimanapun berada hari ini tanggal 22 Desember 2022 saya akan menangani sebuah bahan bonsai sancang teman-teman Nah teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya sangat tinggi walaupun masih dipelihara dalam polybag namun ketinggiannya sudah sampai saat tak teman-teman nah bahkan bonsai inilah yang akan saya tangani sekarang pertama-tama saya akan melakukan penataan akarnya teman-teman penyeleksian akar-akar yang kurang bagus nah sekarang kita potong dulu agar memudahkan kita dalam menyeleksi akarnya teman-teman oke mari ikuti proses selengkapnya oke seperti biasa kita kurang dulu medianya teman-teman agar perakarannya timbul sehingga kita mudah untuk menyeleksinya samping itu juga kesetresan dari bahan bonsai sancangnya tidak terlalu parah kita gunakan air untuk mengorek-ngorek ke atau melepaskan medianya dari perakarannya teman-teman agar kondisi akarnya tidak terbongkar keseluruhan maka secara otomatis kondisi bahan bonsai kita tidak terlalu stres oke mari kita lanjutkan proses selengkapnya oh ya teman-teman saya menangani bahan bonsai sancang ini secara bertahap dalam beberapa bulan teman-teman maka teman-teman jangan skip videonya atau teman-teman jangan tinggalkan dulu videonya karena saya merangkumnya dalam penanganan beberapa bulan kedepannya teman-teman saya rangkum menjadi satu video dalam video ini saya menangani sebanyak tiga kali sampai saya melakukan pergantian pot dua kali saya rangkum dalam satu video jadi teman-teman jangan tinggalkan dulu agar teman-teman tahu proses selengkapnya oke sekarang kita lanjutkan proses selengkapnya nah setelah perakarannya muncul seperti ini kita sekarang lakukan penyeleksian akar teman-teman kalau kita buang akar-akar yang menyilang atau akar-akar yang posisinya kurang sejajar kita buang agar kedepannya pertumbuhan perakarannya terfokus ke akar-akar utamanya terlebih dahulu teman-teman kita buang cabang-cabang akarnya agar kedepannya akar utamanya cepat membesar sehingga kedepannya perakarannya terlihat kokoh teman-teman beginilah teknik kita merawat perakaran bonsai demikian pula kita pertama-tama membuat bonsai kita siapkan dulu perakarannya teman-teman kita sempurnakan dulu akarnya semaksimal mungkin barulah kita melakukan pembuatan percabangan kalau perakarannya belum maksimal sebaiknya kita jangan dulu membuat percabangan teman-teman karena akan menghabat pertumbuhan perakarannya sehingga kedepannya antara akar dan percabangannya kurang belan teman-teman nah setelah perakarannya saya seleksi sekarang akan saya pindahkan ke pot kecil terlebih dahulu teman-teman karena pada saat itu saya belum mempunyai pot yang besar oh ya jika teman-teman memindahkan bahan bonsai ke dalam media baru teman-teman jangan lupa mengurangi akarnya seperti ini teman-teman agar nantinya ada pertumbuhan akar-akar muda agar ada pembaharuan perakaran sehingga kesuburan dari bahan bonsai kita berdapat berkembang lebih bagus kita kurangi akar-akar lamanya seperti ini agar nanti tumbuh akar-akar baru itulah yang akan merangsang pertumbuhan cabang-cabangnya lebih bagus juga teman-teman oke mari kita lakukan proses selanjutnya nah setelah penyeleksian akarnya selesai sekarang kita akan tambahkan media baru ke potnya teman-teman karena potnya sudah lebih besar daripada polybagnya maka akan memuat lebih banyak media teman-teman inilah yang akan memicu pertumbuhan bonsai kita lebih subur nanti akan saya tunjukkan hasilnya setelah beberapa bulan dilakukan pergantian media ini atau dilakukan penambahan media nanti akan saya tunjukkan hasilnya pada teman-teman semua untuk medianya ini saya menggunakan media campuran pasir kali dan pupuk kandang teman-teman itulah yang saya gunakan untuk media dari bahan bonsai sancang ini nanti akan saya tunjukkan hasilnya setelah beberapa bulan lumayan subur jadi saya rasa untuk media sancang itu bagus menggunakan media pasir kali yang dicampur dengan pupuk kandang teman-teman selama ini saya belum pernah mencampurnya dengan menggunakan sekam teman-teman saya hanya menggunakan media pasir kali dan pupuk kandang pertumbuhannya lumayan bagus walaupun saya tidak mencampurnya dengan sekam teman-teman jadi bagi teman-teman yang kesusahan menemukan sekam teman-teman cukup menggunakan media pasir kali dan pupuk kandang teman-teman nanti akan saya tunjukkan hasilnya semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua nah untuk sementara saya pendekkan dulu batangnya teman-teman karena saya merencanakan bahan bonsai sancang ini saya pakai bonsai sancang mame teman-teman untuk sementara kita press dulu agak tinggi nanti kalau pertumbuhannya sudah bagus saya akan mengepressnya lebih pendek teman-teman kalau kita press langsung takutnya terjadi kebusukan pada pangkal batangnya teman-teman kita tidak boleh langsung mengepressnya nah ini adalah hasilnya setelah dilakukan pergantian media sekarang saya akan tunjukkan hasilnya setelah beberapa bulan yaitu pada tanggal 6 April 2023 hasilnya sudah seperti ini teman-teman jadi media pupuk kandang dan pasir kali sangat bagus untuk sancang teman-teman walaupun tidak dicampur dengan media lain ini atasnya sudah saya kasih pasir malang untuk meminimalkan pertumbuhan gulma-gulmanya teman-teman karena pupuk kandang identik dengan gulma ini saya siasati dengan menggunakan pasir malang diatasnya agar pertumbuhan gulmanya dapat diminimalkan nah sekarang kita cek pertumbuhannya teman-teman sekarang kita cek dulu perakarannya apakah sudah bagus atau pembesarannya apakah sudah cukup kalau belum cukup kita tidak boleh melakukan apa-apa diatasnya teman-teman karena kalau kita ganggu atasnya maka mempengaruhi pertumbuhan akarnya karena banyaknya daun yang memicu banyaknya akar kalau daun-daunnya banyak maka secara otomatis akarnya juga akan banyak kalau pertumbuhan cabangnya cepat membesar maka akarnya juga secara otomatis cepat pembesarannya teman-teman nah ternyata disini ada beberapa akar yang tumbuh di cabangnya teman-teman karena posisi cabangnya tertimbun media ternyata juga tumbuh akar-akar diatasnya jadi kalau teman-teman ingin membuat sancang yang mempunyai akar gantung itu ternyata bisa teman-teman kita bisa menimbun bagian atasnya maka secara otomatis akan tumbuh akar diatas kalau kita habiskan medianya kesannya menjadi akar gantung teman-teman nah inilah yang saya lakukan penanganan di tahap keduanya teman-teman sekarang akan saya tunjukkan hasilnya setelah satu bulan kemudian saya akan tunjukkan hasilnya nah inilah hasilnya pada tanggal 4 Mei 2023 sekarang saya rasa pembesaran akarnya sudah cukup sekarang saya akan melakukan pengepresan batangnya kembali teman-teman saya akan press lebih pendek ke batangnya karena seperti yang saya bilang di awal saya merencanakan bahan bonsai sancang ini untuk bahan bonsai yang berukuran mame teman-teman jadi saya rasa saya harus memendaikan batangnya ini akan saya pendekkan segini teman-teman nah tujuan dari pengepresan ini saya lakukan agar pertumbuhan batang atasnya tidak terlalu besar teman-teman sehingga kalau terlalu besar saya potong nanti maka akan terjadi luka yang terlalu besar teman-teman sehingga penutupan kambiumnya itu juga lamat kalau di samping juga menghindari terjadinya luka yang terlalu besar ini saya lakukan untuk menyiasati agar pertumbuhan cabang pertamanya dan cabang untuk calon terusannya juga cepat teman-teman nanti pertumbuhannya akan fokus ke sana sekarang saya juga akan memilahkan bahkan bonsai sancang ini ke pot yang lebih besar teman-teman karena disini pertumbuhannya sudah kurang subur saya rasa sudah terjadi kekurangan media teman-teman nah disini juga tumbuh akar yang dicabang saya harus buang juga teman-teman karena kalau kita biarkan akar itulah yang akan menyupot pertumbuhan cabangnya sehingga terjadi pembengkakan di cabang atasnya sedangkan pangkal cabangnya mengecil teman-teman teman-teman juga jangan lupa mengasih selap kambium di lukanya agar batangnya tidak cepat mengering teman-teman nah sekarang saya akan memindahkan bahkan bonsai sancang ini ke pot yang lebih besar teman-teman agar pertumbuhannya lebih subur karena disini media sudah full dengan akar teman-teman saya akan menggunakan pot yang lebih dalam tetapi di atasnya saya kasih tatakan teman-teman di bawah akarnya yang tadi itu saya kasih tatakan teman-teman boleh menggunakan plastik ataupun telang air untuk membatasi pertumbuhan akarnya agar tidak terlalu menghujam ke tanah ataupun menghujam ke bawah nah demikianlah proses penanganan bahkan bonsai sancang ini untuk saat ini teman-teman bagian akhirnya saya tidak lupa menggunakan talang untuk menjaga media nyagar tidak tumpah ke samping saat penyiraman teman-teman nanti akan saya tunjukkan hasilnya setelah dilakukan pergantian media ataupun pergantian pot dan proses-proses sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini yang belum subscribe jika penasaran dengan hasil kedepannya teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru penanganan bahkan bonsai sancang ini kedepannya bagaimana kah jadinya nanti saya akan update perkembangannya teman-teman maka bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini sekali lagi saya bilang jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang perkembangan bahkan bonsai sancang ini demikian pula video-video tentang kegiatan saya yang lain nah buat teman-teman yang sudah selalu setia nonton video-video di channel saya ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga rejeki ataupun kesehatan teman-teman dilancarkan atau dimudahkan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun salam satu hobi dari Giyanyar Bali demikian pula buat teman-teman semua jika ada kesalahan-kesalahan saya dalam membuat konten-konten ini mohon teman-teman memaafkan karena saya masih dalam tahap belajar demikian pula dalam ucapan jika ada kata-kata yang kurang berkenan tolong dimaklumi karena saya juga tidak pandai dalam berbicara oke inilah tanaman sancang yang akan saya videokan di video selanjutnya teman-teman maka teman-teman jangan lupa subscribe karena saya akan menangani bahan bonsai sancang ini di video selanjutnya selamat menikmati